Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan suka atau tidak suka terhadap satu individu adalah hal yang lumrah. Ada orang yang kita sukai, ada pula yang tidak kita sukai, ada orang yang banyak disukai, ada pula orang yang banyak dibenci. Lantas, bagaimana jika ada sosok atau orang yang tidak banyak disukai di lingkungannya karena berbagai sebab, diantaranya karena ahlaknya kurang baik, atau seperti karena beberapa hal yang kurang berkenan, kemudian menjadi imam sholat, padahal mayoritas jamaahnya kurang menyukainya, bagaimana hukumnya? Dalam literatur kitab fikih mazhab syafi'i dijelaskan, bahwa jika ada seseorang yang tidak disukai orang banyak atau di lingkungan sekitar, maka ia makruh menjadi imam sholat, sedangkan salah satu dalil yang dikemukakan untuk mendukung pendapat ini adalah riwayat Ibnu Abbas Rodiaullah Wanhu yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada tiga orang di mana Allah tidak mengangkat sholat mereka ke atas kepalanya, salah satunya adalah seseorang yang menjadi imam sholat, padahal jamaahnya tidak menyukainya. Dimakruhkan seseorang sholat menjadi imam bagi suatu kaum, sedangkan mayoritas dari kaum itu tidak menyukainya, pandangan ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas Rodiaullah Wanhu yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada tiga orang yang Allah tidak mengangkat sholat mereka ke atas kepalanya, salah satunya yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah seseorang yang mengimami suatu kaum, padahal kaum tersebut tidak menyukainya. Lain halnya apabila yang tidak menyukainya hanya sebagian kecil orang, dalam konteks yang kedua ini, maka ia tidak makruh menjadi imam, sebab tidak ada seorang pun yang sama sekali disukai semua orang. Karenanya apabila orang tersebut tidak disukai oleh sedikit orang, maka ia tidak makruh menjadi imam mereka, karena tidak ada seorang pun yang semua orang menyukainya. Sumber, Abu Ishaq Asyirazi, Al-Muhazzab Fi Fiqil Imam Shafi'i, Juz 2, halaman 98. Sampai di sini terlihat jelas, kemakruhan menjadi imam bagi orang yang tidak disukai oleh kebanyakan orang, atau lingkungan sekitar, jika dikatakan bahwa orang yang tidak disukai kebanyakan orang makruh menjadi imam bagi mereka, lantas apakah mereka juga makruh bermakmum dengan orang tersebut? Ketidaksukaan kebanyakan orang terhadap imam tersebut, ternyata tidak dengan serta memakruhkan mereka untuk bermakmum dengannya, jadi yang terkena hukum makruh adalah, seseorang yang menjadi imam padahal ia tidak disukai oleh mayoritas jamaahnya, sehingga jamaah yang bermakmum kepadanya tidak terkena hukum makruh. Demikian sebagaimana yang dipahami dari penjelasan Sulaiman Al-Jamal berikut ini. Adapun orang-orang yang bermakmum kepada imam yang mereka tidak sukai, maka tidak makruh bagi mereka untuk sholat di belakangnya. Sumber, Sulaiman Al-Jamal, Hashiatul Jamal, Beirut, Darul Fikir, Juz 2, halaman 700. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam bimbingan Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!